Ya, sebelum adanya virus ini, semua berjalan seperti biasa. Kita masih bisa pergi ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman, belajar bersama penuh dengan janda tawa. Sampai... Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan dua WNP positif terjangkit virus corona. Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. Sesudah yang positif corona di tanah air beberapa pekan terakhir mencatat angka tertinggi. Mengalami peningkatan sebesar 14,2 persen. Semua berubah total. Tahun 2020, kita semua tak pernah menyangka tahun itu menjadi awal dari sebuah perubahan. Sementara itu, kegiatan, keadaan, suasananya tak lagi sama. Segalanya harus dilakukan secara aman dari rumah, termasuk proses belajar-mengajar dalam bidang pendidikan. Memang pada awalnya, akan terasa sulit bagi kita untuk menjalankannya. Hal ini juga dirasakan oleh para guru. Sulitnya memberikan pembelajaran dengan maksimal di masa seperti ini. Tetapi, pastinya setiap sekolah termasuk SMA Kastalang Maris ingin menciptakan siswa yang tumbuh dengan karakter yang unggul dan tangguh. Oleh karena itu, lewat Stelma Learning, kita diajak untuk tetap produktif walau pandemi. Pembelajaran yang menerapkan kunci inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan ini, mampu membentuk karakteristik setiap siswa. Telma Learning membentuk pribadi kita akan selalu tangguh di segala situasi. Walaupun pada saat ini, tidak dari kita semua bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Tetapi, kita sebagai generasi tangguh tetap memiliki semangat untuk belajar bagaimanapun kondisinya. Dengan selalu mengasih kita untuk menanamkan nilai cinta tanah air, cinta lingkungan, sikap peduli terhadap kemajuan Indonesia, toleransi, bahkan ikut serta dalam pencegahan selama pandemi, dan juga tidak lupa untuk menjalankan perintahnya. Inilah tugas kita. Kita tidak boleh takluk kepada virus mematikan sekalipun. Dengan memberdayakan teknologi, kita tumbuhkan pribadi yang siap menghadapi perubahan zaman. Generasi yang mampu beradaptasi, mandiri, berempati, serta bekerjasama dalam berbagai situasi. Terima kasih.